Enteng saja dia menyebut harga itu, wow murah banget. Fenomena crazy risk telah menciptakan imajinasi kemewahan bagi banyak orang. Orang yang kaya itu gak berisik atau whispers. Malah mereka malu membicarakan tentang kekayaannya. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Kalau kita bertanya kepada hampir 200 juta penduduk Indonesia. Siapa yang pengen hidup jadi orang miskin? Pasti banyak yang ingin menjawab, pengen kaya sampai tujuh turunan. Mudahnya sih saat muda foya-foya, tua kaya raya dan mati masuk sorga. Siapa yang gak pengen hidup seperti itu? Sejatinya tidak ada aturan yang melarang kalau kita ingin jadi orang kaya raya. Sekaya apapun gak ada yang melarang itu. Persoalannya adalah bagaimana caranya kita menjadi orang kaya. Itu baru yang diatur. Sekarang kita menal isilah crazy risk. Sebutan untuk orang yang super kaya. Karena sukses dalam berbisnis, sehingga memiliki berbagai kendaraan mewah. Mulai dari motor, mobil, bahkan private jet. Soal harga sih, buat mereka gak ada masalah lah ya. Belum lagi isi tabungan yang bagi banyak kalangan, cuma bisa dihayalkan saja. Cuma sampai kapan saya mendapatkan uang segitu ya? Kok bisa ya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Harap maklum, isi rekening mereka itu sampai miliaran rupiah. Orang terkaya di Medan ke bang? Jelas lah, umur 25 boy. Lu liat nih foto gua tahun 2015. Waktu gua masih dihinain orang, waktu gua masih miskin. Gua berani jamin umur 25, cuma gua satu-satunya di Medan yang punya jam yang harganya 7 miliar. Punya Lamborghini, biasa. Punya rumah, biasa. Jam sekecil ini 7 miliar. Mampu gak bos? Sombong banget sih bang. Iya gak apa-apa, gua sombong. Yang penting gua tidak merendahkan orang. Gua membanggakan diri gua sendiri. Gua menyombongkan diri gua sendiri gak apa-apa. Soalnya umur 25, temen gua yang menyejam 7 miliar. Yang lain gak ada yang punya. Gimana dong? Ya, walaupun gua orang paling kaya, jam tangan gua bisa ngebeli rumah kalian satu RT. Singkat kata, Crazy Reads itu adalah macam orang yang tak lagi menjejakan kakinya di bumi. Mereka sudah melangkah di awang-awang. Tapi kenyataan. Istilah Crazy Reads ini mulai bergema di masyarakat setelah kemunculan buku berjudul Crazy Reads Asian di 2013. Makin tak terbendung ketika pada 2018 ada film yang menggambarkan tentang hal tersebut. Atau yang mengadopsi buku tersebut. Publik begitu terperangah ketika media sosial riuh saat sejumlah anak muda yang tak diketahui basis bisnisnya. Tiba-tiba hadir dengan penuh gemerlap. Mobil-mobil super mahal, liburan mewah, rumah mewah yang terkadang hanya ada di negeri dongeng. Belum lagi aksi-aksi mereka yang begitu pamer kekayaan. Yang ya mungkin ibaratnya kita mimpi aja gak nyampe ke situ. Seolah hidup ini cuma ada gelimangan uang dan harta. Gak ada lagi yang dipikirkan. Bayangkan nama Indra Ksuma atau yang ngetop dipanggil Indra Kens bercerita di akun sosial media miliknya. Pemuda asal Medan Sumatera Utara ini pernah bercerita membeli mobil senilai miliaran rupiah pada pukul 3 dini hari hanya karena merasa gabut. Jadi kalau kita bicara gabut adalah istilah anak sekarang yang menyebut lagi bingung, gak ngerti mau ngapa-ngapain. Luar biasa sekali. Enteng saja dia menyebut harga itu, wow murah banget. Rasanya kok pengen nangis ya mendengar angka miliaran dibilang murah. Karena banyak orang hanya untuk mendapatkan mobil sejuta umat saja yang harganya 120 juta butuh waktu 5 tahun untuk nyicil biar lunas. Bayangin jam 3 pagi beli mobil miliaran hanya karena iseng. Belum lagi ungkapan Indra yang dianggap menyakiti banyak orang. Bahwa terlahir miskin adalah privilege. Balutan lain adalah aksi sosial yang kemudian diunggah ke media sosial. Untuk memamerkan bahwa mereka bukan cuma kaya raya tapi juga kaya hati. Oh luar biasa sebetulnya. Hal itu dibuktikan dengan entengnya mereka memberikan volus ratusan ribu rupiah kepada banyak pengemudi ojek daring yang sedang mangkal. Belum lagi ketika memberikan donasi kepada banyak pihak yang angkanya pun begitu fantastis. Salah gak sih? Enggak, itu gak salah. Masa orang mau beramal dianggap mengada-ngada? Kebangetan banget sih yang menganggap itu. Hanya saja pelan tapi pasti banyak orang yang mulai menyoroti sikap hedonis para crazy reads ini. Kalau saja tak menebar omongan yang arogan, barangkali orang akan mengangkat topi, mengangkat jempol untuk segala aktivitas mereka. Tapi ketika tak sadar terucap omongan-omongan yang dianggap mengecilkan orang lain. Saat itulah mulai banyak yang mengulik asal-usul harta mereka. Bayangkan saja ketika usia masih belum mencapai seperempat abad atau 25 tahun, mereka sudah bergelimang harta yang super duper hebat. Luar biasa. Tentu orang akan bertanya-tanya, bisnisnya apa sih? Kasih tahu dong rahasianya. Masa cuma kamu doang yang berhak kaya? Saya juga pengen kaya. Seperti kamu. Nah untuk menjawab hasrat banyak orang tersebut, para crazy reads ini mulai membuka dapur yang menjadi mesin uang mereka. Jawabnya, investasi dong. Kan gak mungkin duit tercipta begitu saja tanpa ada usaha. Kira-kira begitu jawaban singkat mereka. Maka bisa diduga berbondong-bondonglah mereka yang ingin meraup cuan dengan senang hati menyetor duit. Melalui aplikasi yang dibuat para crazy reads ini. Disinilah sesungguhnya pil pahit itu dimulai. Publik mendadak terperangah ketika Indra Kents ditangkap polisi. Karena diduga melakukan pencucian uang. Atau money laundering. Belum lagi usai tentang berita Indra Kents yang dicokok polisi. Kabar terbaru datang dari crazy reads asal Bandung, Jawa Barat. Doni Muhammad Taufik atau yang dikenal dengan Doni Salmanan. Mengikuti jejak koleganya, Doni menuju tahanan polisi. Dugaannya? Ya sama, pencucian uang juga. Indra dan Doni suka tidak suka memberikan banyak pelajaran bagi kita. Fenomena crazy reads telah menciptakan imajinasi kemewahan bagi banyak orang. Mereka memanfaatkan sifat orang Indonesia yang ingin tahu seperti awal kemewahan yang mereka miliki. Gaya hidupnya, mobilnya, makanannya, rumahnya, liburannya, hingga isir keningnya. Pokoknya semua super kepo. Media sosial dan televisi pun ikut andil menciptakan orang-orang yang memiliki hasrat kaya dengan cara apapun. Kita bisa lihat, hampir setiap hari dicokok kita tayangan-tayangan yang menebarkan kemewahan. Hedonisme. Kalau kata guru besar manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Renald Kasali. Para crazy reads ini sebetulnya cuma pamer saja. Mereka sedang melakukan flexing. Itu pola marketing dengan cara yang doyan pamer kekayaan. Walau sebenarnya mereka bukan orang kaya sesungguhnya. Sebetulnya flexing hal yang wajar, hal yang biasa di dalam marketing. Jadi dalam kehidupan masyarakat, flexing itu setiap hari bisa kita dapatkan. Dalam akun Youtube miliknya, pendiri Yayasan Rumah Perubahan ini mengungkapkan istilah poverty screams, but well whispers. Artinya orang kaya sesungguhnya itu nggak demen pamer. Justru mereka menginginkan yang namanya privacy. Tidak ingin terungkap di mana-mana. Orang kaya itu nggak berisik atau whispers. Malah mereka malu membicarakan tentang kekayaannya. Nah kalau lebih sedikit ilmiah lagi, yang namanya conspicuous consumption atau konsumsi yang sengaja ditunjukkan kepada orang. Renat menyebut hal ini banyak digunakan untuk marketing. Jadi cara flexing ini adalah marketing untuk membangun kepercayaan kepada orang lain atau customer dalam hal ini. Akhirnya dia percaya. Akhirnya customer pun yakin dan kemudian menaruh uangnya. Apalagi kalau kemudian yang pelaku flexing ini memamerkan segala macam keberhasilan mereka. Seolah-olah nggak pernah gagal di dalam bisnisnya. Seolah-olah investasinya selalu menguntungkan. Buktinya apa? Tampil di depan mobil mewah. Liburan-liburan yang mewah. Rumah-rumah yang luar biasa. Tebaran uang yang kemudian mengisi layar-layar kaca mereka. Jadi kalau kemudian PPATK memblokir 121 rekening terkait dugaan investasi bodong yang dilakukan sejumlah pihak. Seperti yang dilakukan kalangan afiliator binary option. Jumlahnya sungguh luar biasa. Hampir 355 miliar rupiah. Kata kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana, Kamis 10 Maret 2022. Jumlah ratusan miliar itu, itu memang bukan cuma punya Indra dan Doni saja. Masih banyak orang lain di situ. Indra Kens dan Doni Salmanan menjadi tersangka akibat dugaan kasus penipuan binary option. Indra tersandung kasus penipuan berkedok investasi binary option Binomo. Sedangkan Doni menjadi tersangka kasus penipuan binary option dalam aplikasi Kotex. Tujuan mereka adalah mengambil uang dari publik sebanyak mungkin dengan metode perdagaan transaksi. Sehingga jika ada kerugian, itu bisa dianggap sebagai kerugian transaksi. Begitu tegas Ivan. Jadi kalau kemudian pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK memblokir 121 rekening terkait dugaan praktik investasi bodong yang dilakukan sejumlah pihak. Mungkin hal itu akan menyadarkan kita bahwa begitu banyak tampilan kemewahan cuma kulit luar semata. Sejatinya mereka tak sekaya seperti yang digambarkan di depan layar kaca. Saya kok jadi bingung ya. Kasus-kasus seperti ini sebetulnya bukan barang baru. Sudah banyak kejadian yang merugikan banyak masyarakat. Tapi kok iya kita susah banget belajar dari masa lalu. Masih banyak orang yang terjebak. Masih banyak yang kemudian orang yang begitu mudah berpikiran bahwa investasi itu bisa diarau keuntungannya sekejap mata. Investasi itu adalah sebuah perjuangan. Investasi itu adalah sebuah pengorbanan. Bukan berarti kemudian saya narok sejuta maka saya akan dapat sejuta. No, tidak demikian adanya. Intinya begini. Ketika ada penawaran investasi dengan keuntungan di luar nalar kita, hendaknya jangan langsung main sambar saja. Berpikir secara jernih. Bahwa tidak ada kekayaan yang datang dalam satu malam. Semua butuh proses dan pengorbanan. Tawaran keuntungan instan pun harus dicurigai sebagai penipuan. Dalam konteks seperti ini, kehadiran negara sangatlah diperlukan. Mengedukasi warganya, mengedukasi masyarakatnya satu kebutuhan. Dan harus dilakukan secara terus menerus. Jangan sampai ketika sudah ada kejadian, maka negara baru bergerak. Masyarakat sudah susah loh. Mulai dari minyak goreng yang naik, harga gas yang tinggi. Dan masih banyak lagi. Apalagi sekarang ditambah dengan yang namanya binomo dan koteks seperti ini. Masih banyak nih. Instrumen keuangan yang abal-abal. Dan negara harus hadir melacak itu. Saya, kalau bisa mengangkat empat jempol, maka saya akan berikan kepada aparat keamanan. Khususnya ke polisi. Ini adalah kasus yang besar. Jangan sampai kendor. Karena masalahnya ini merugikan banyak pihak. Dan pasti masyarakat akan terus mengawasi dan ikut mengawal. Jadi, hidup yang wajar sajalah. Tanpa harus menipu orang lain. Hasil yang didapat dari penipuan pun juga nggak akan berlangsung lama. Malah kalau banyak orang bilang nggak berkah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.